another value for money fountain pen dari platinum apakah ini yang kamu cari yuk simak videonya halo semuanya assalamualaikum di video kali ini aku akan bahas platinum fountain pen aku punya dua ini platinum meteor dan ini platinum refonte dua-duanya barelnya plastik ya aku beli ini di aliexpress tapi ada juga di tokopedia nanti akan aku share linknya di description box kalau nip meteor ada gambar bintangnya kalau nip refonte cuma ada huruf P aja kurang lebih keduanya mirip ya aku beli keduanya di aliexpress platinum refonte ini aku beli dengan harga Rp 140.000 kalau platinum meteor aku beli dengan harga Rp 80.000-an hai 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 yuk sekarang kita coba writing test kita coba writing test di kertas Muji pertama akan aku coba platinum meteor terima kasih 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 lalu yang kedua akan aku coba platinum trefonte terima kasih terima kasih terima kasih wow bedanya jauh banget ya coba kita lihat refonte lebih tebal dan juga pas nulis terasa inflownya itu basah banget kalau platinum meteor ini menurut aku hampir sama dengan jinhau 82 pokoknya menurut aku fountain pen yang best value for money itu jinhao 82 karena nipnya smooth menurut aku nip meteor ini enggak sesmudian hawa gitu tapi masih lebih enak dibandingin Kak kuno kuno yang IF ya kalau yang F ya lumayanlah kurang lebih sama dengan metepat Platinum Meteor ini aku beli Platinum Meteor ini packagingnya seperti ini lucu banget ya kayak gini jadi beli pen jadi beli pen Meteor Platinum itu dapet 10 cartridge berwarna hitam ini udah satu paket tuh kalau Platinum Refonte ini pas beli itu dapetnya kotak plastik aku insert disini gambarnya terus dapet juga cartridge tapi cuma satu kalau ini dapetnya Ups ini dapetnya 10 10 piece gitu lucu banget ya ini kotaknya bisa dipakai lagi jadi kalian tertarik beli Platinum atau mau coba yang lain aja kalau kalian belum nonton video jinhao 82 itu aku reviewnya ada di klik link disini oke bagus ya ukurannya dibandingkan dengan jinhao 82 dia lebih panjang jinhao 82 ini memang pocket pants ya jadi memang dia ukurannya lebih pendek bisa buat dibawa-bawa atau ditaruh di kantong gitu ini kelihatannya bagus banget sih aku suka ini prefontaine ini cuman gak enaknya kalau kita pakai cartridge aku tuh bisa ngeliat tinta yang ada di feedernya sini dan itu kelihatan sorry nggak fokus ini tuh kelihatan kotor gitu ya kelihatan blepotan gitu tintanya aku tuh kurang suka kalau Platinum Meteor ini aku pakai cartridge kelihatan bersih ya mungkin besok-besok aku pakai cartridge aja deh ini kartrezz iniable ini ini cartridge yang platinum jadi kartrezz yang platinum jadi enak gitu kelihatan bersih ini gak enaknya kalau transparan gitu ya kelihatan kotor gitu oke besok-besok aku pakai cartridge aja deh apa cartridge ini bisa untuk Prefonte jelas bisa, karena sesama platinumnya ini bisa bisa untuk Prefonte juga good value for money ini, aku suka oke, segini aja dulu review singkatnya sampai ketemu di video berikutnya, bye Sampai jumpa